Sementara itu pemirsa dalam pelaksanaan vaksin COVID kepada 100 dari 475 personil TNI, Korem 142 Taroada Taro Gau, seorang anggota TNI Angkatan Darat di Mamuju, Sulawesi Barat ketakutan ketika ingin disuntik. Bahkan ia terpaksa ditenangkan rekan kerjanya agar ia berani menjalani suntik vaksin tahap pertama bagi anggota TNI di Sulbar. Beginilah ekspresi wajah serka Muhammad Nasrun, salah satu anggota TNI Angkatan Darat dari Korem 142 Taroada Taro Gau, Sulawesi Barat saat divaksin COVID-19 di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ia terpaksa harus ditenangkan rekan kerjanya, lantaran sangat ketakutan melihat jarum suntik yang dipegang dokter Puskes Mas Rangas. Setelah ditenangkan rekan kerjanya, akhirnya ia berani untuk dilakukan suntik vaksin COVID-19 meski sempat berteriak. Setelah disuntik, ia pun bahagia, bahkan mendapat sorakan semangat para rekan-rekannya yang telah divaksin lebih dahulu. Berbicara masalah takut, bukan takut, tapi trauma yang namanya jarum suntik. Memang tidak bisa trauma jarum suntik? Apa pengalamannya kemarin? Kayaknya saya yang bisa cerita, gak enak. Itu pengalaman pribadi saya. Tapi bagaimana perasaan setelah divaksin? Ya, Alhamdulillah untuk perasaan sampai sekarang masih sehat. Untuk reaksi apapun, sampai saat ini belum ada reaksi, bertangka ini apa bagaimana, Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Selain Muhammad Nasrun, ada 100 personil TNI Korem 142 yang divaksin dalam tahap pertama di Sulawesi Barat. Rencananya sebanyak 475 personil TNI Korem 142 akan divaksin COVID-19. Dari Mamuju, Syarif Udin, Ainyus, melaporkan.